oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita Hopi Sepeda MTV channel yang bertujuan berbagi ilmu tentang dunia sepeda upgrade juga track ya track track boys ya terapesan oke buat kalian yang belum like dan subscribe silahkan di like dan subscribe karena disini banyak ilmu terbaru tentang dunia sepeda oke disini saya mau jawab pertanyaan dari kawan subscriber ya mudah mudahan sudah subscriber kalau enggak ya enggak apa-apa enggak ada masalah oke pertanyaannya gini bang mau tanya nih Polygon Broadway bos arm belakangnya oblak bang apa ada gantinya dia komentar di salah satu video saya Polygon Rise ya disitu dia disitu dia komentar disitu videonya saya buat tentang bos arm belakang yang oblak juga ya udah bagus terus sama ada satu lagi sepeda apa gitu ya itu saya rombak bearing nah disitu juga dia komentar nah yang dia pertanyakan adalah Polygon Broadway nah jadi saya ada Polygon Broadway yang kebetulan ada masalah yang sama itu dari Brandan sepedanya dari Brandan diantar ke Medan itu sekitar 5 jam perjalanan ya dari Brandan sana ke Medan ke bengkel saya oke 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 enggak banyak cerita kita eksekusi nah langkah pertama yang harus kita bongkar ya seperti biasa rear shocknya kita bongkar dengan baut L5 terus lanjut kita buka arm belakangnya dengan kunci L L nya L8 ya L8 sebelahnya itu enggak ada kuncinya ya guys kalau pakai kunci L yang paling besar itu juga enggak akan bisa masuk atau kekecilan jadi saya ngakalinya dengan kunci dengan baut 12 ya baut 12 itu masuk ke dalam terus baut 12 nya dikasih tahanan dengan murnya 3 biji 3 biji terus dilawan jadi sebagai tahanannya oke setelah kita buka ternyata memang busingnya oblak ya jadi ada dua cara untuk memperbaikinya yang pertama kita bisa buat bearing dengan bearing ukuran 6802 itu kepunyaannya hub strumer depan ya bearingnya punya strumer depan bisa kita masukin ke busingnya tapi ada masalah di armnya armnya lubangnya kurang besar jadi solusinya bisa kalian bubut tapi kalau kalian bubut itu bisa jadi dia lebih tipis takutnya enggak buat jadi untuk mencegah itu saya buat teplon nah di teplon aja ya guys karena kalau di teplon kemungkinan awet karena di sepeda motor aja saya buat awet apalagi di sepeda ya terus ini busingnya udah temakan busingnya kita gerinda kita bubut juga bisa kita rapikan terus kita buat teplon yuk kita bawa ke tukang bubut terus kita suruh dia teplon oke nah kita udah ada di tukang bubut di tukang bubut ini kita buat dia teplon kanan kirinya ya terus kita sisakan 1 mili di luar teplonnya ya enggak di tengah aja supaya apa supaya dia ada ringnya ringnya ring celah di celah itu teplonnya kita gunakan sebagai ring enggak usah pakai pakai besi-besi lagi jadi teplonnya itu kita lebihkan untuk sebagai ring oke terus kita bubutkan nah ini dia prosesnya seperti ini ini kan bakal sering aja dia kan bakal sering aja dia udah gak makanya 2 mili dapetin deh jadi kalau lebih tebalannya pun potong video ini saya buat model potret ya enggak landscape karena kemarin rencananya saya mau buat untuk video short aja tapi durasi yang terlalu panjang jadi saya buatkan gini aja lah untuk video fullnya ya tapi model potret enggak apa-apa ya oke ini video baru bukan video lama oke udah selesai jadi kita masukkan ini teplonnya oke teplonnya ini kuat guys kita masukkan terus kita kasih gross kita kasih gross oke pusingnya juga kita kasih gross jangan sampai ketinggalan kita kasih yang banyak lalu kita masukkan ke frame nya oke dan setelah lagi pusingnya kita kasih yang banyak juga gross nya ya oke lanjut kita pasangin sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati